sebab itu cara ilmu-ilmu tasawwab terus ilmu dibagi terlalu sari'at, 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 sari'at kalau mau menuruti sari'at, orang itu mau sawangan ini sawangannya ada sholat, ada sujud jadi boleh artinya rame lah sujud artinya beruntak ini pengirahan artinya sujud kan orang tunduk tabeh di khairi wa sari'i minah Allah jadi sawangannya sujud tapi gerundal-gerundal sampai pengirahan jadi sawangannya, malah itu sari'at ilmu hakikat kalau mau ngelakuin sari'at, itu ada hakikat mungkin ada hakikat yang ngerti mau barang, mau amin sawangannya tak, sawangannya sujudakoh, jadi bergaya biar undat-undat berarti sampai nak ngangguh ilmu hakikat kan ngerti manusia mau kaya udakon jadi sampai sujudakoh, cara ikhlas itu gampang namun gampang kalau sampai ngangguh ilmu hakikat, ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah malah aku ngarai ikhlas itu sesuatu yang sangat mudah lalu aku sering ditangkli tigus ikhlas kok angin cara aku malah gampang ikhlas nimbang ngarai ikhlas itu gampang ikhlas aku yang ngarai ikhlas angin berarti ilmu untuk sari'at nah ilmu harus hakikat mesti ikhlas, bukan mungkin ngarai ikhlas mesti ikhlas misalnya ngerti aku gak ada duit sepulau ya, cek duit, cek ilmu, cek derajat gak ada duit sepulau sampai kalau menurut pandangan syariat Karena duit itu hasil dagangan, ya DONT ya pakai jenan gara-gara sampai ngerosok, itu gak ada duit sepulau gak ada duit sepulau sudah, kalau sampai ngerosok, bisa mengundang tidak awaiting sampai melihat itu secara ilmu hakikat duit itu isu, itu isu, o.o.o.o.o.o.o.o.o.o jika ada orang ya ya Allah, ya Allah mau nenggongku saya nenggongnya duit, ini kan selesai kan mulai ada dari hikam kalau kita tak kenang dengan hikam cara hikam, orang rakyat ikhlasnya bintu-bintunya orang cara hikam logikanya gampang jadi hikam motivasi ikhlasnya nganggup ilmu khakikat gampang ngerti, redaksinya kai fatat lubul adjro mimman huwa muhdihi ilaika aku tekem dulu bertakut nanti kok jaluk opah, sama orang yang ngekik hadiah itu piye contohnya ngerti, sampai tak kaya duit satu juta, tak kaya sampai tak kaya dagang bareng tak kaya dagang, sukses berhati, bareng berhati juga upahnya dengan aku, kan lucu kalau orang yang ngekik hadiah, kok malah dijalui opah jari hikam orang islam itu iman bisa sholat sebab taufiqe Allah bisa khaci sebab taufiqe Allah kita bisa ibadah sebab taufiqe bareng bareng orang ngekik taufiq kok dijalui opah lewat nuntut nuntut opah sama orang yang ngekik itu lucu atau hal lucu masuk akal atau masuk akal jadi saja ini gampang supaya kita sholat ikhlas yakin, ya Allah sholat kulau sebab kerasannya jeneng ini pun apa yang ngekik opah itu, jeneng hadiah sholat piro piro itu yang mereka nuntut mereka juga er ujub aku bisa sholat nah, bisa sholat berhak suarga lu ujub jadi, balik kenapa kita ikhlas susah mereka awalnya ilmu tidak kawal di ilmu syari atau cara awalnya cara melihat ilmu hakikat ikhlas itu gampang gimana? 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 gitu gimana? gampang kudu ikhlasnya jeneng jangan bela munikul saya sama enra sana sih